Ini dia shader ringan dan keren untuk Minecraft Patch 1.20 ke atas. Nama dari shadernya adalah Newbie Plus Shader. Pada shader ini terdapat 3 pilihan resolusi yang bisa kalian pilih yang dimana setiap resolusi memiliki tampilan awan yang berbeda-beda ya cuy. Pada resolusi ini awannya berbentuk kotak-kotak 3 dimensi yang bergerak secara perlahan dan untuk mataharinya berbentuk belah ketupat dengan warna kuning berkilau seperti ini ya cuy. Pada resolusi ini awannya berbentuk kotak tipis karena hanya terdiri dari satu layar aja. Kelebihan awan yang seperti ini tentunya lebih ramah pada hape kentang karena gak akan bikin lag tapi untuk tampilannya ya kurang realistik lah ya. Pada resolusi ini bentuk dan susunan awannya sama seperti awan defaultnya Minecraft cuma yang ini tekstur awan dan bagian outline-nya dibikin jadi terlihat lebih smooth dan lebih menyatu dengan langitnya ya cuy. Pada resolusi ini tekstur dari awannya dibikin jadi super smooth bahkan awannya hampir gak kelihatan sama sekali. Untuk kelebihan awan yang seperti ini tentunya akan bikin langitnya terlihat lebih bersih dan tidak akan menyebabkan lag saat kalian pakai di hape dengan spesifikasi rendah. Kemudian untuk tekstur dari airnya masih sama seperti air defaultnya Minecraft. Cuma yang ini ditambahin efek pantulan cahayanya sehingga air yang agak jauh itu akan terlihat mengkilap seperti ini ya cuy. Kemudian ini adalah tampilan dari sunsetnya. Di sini untuk sinar mataharinya itu berwarna merah muda begitupun awannya juga berwarna merah muda dan untuk mataharinya sendiri berwarna kuning berkilau seperti ini ya geisha. Kemudian saat malam hari langitnya jadi berwarna biru tua bercampur ungu dengan dihiasi bintang-bintang. Pada langitnya juga terdapat efek aurora berwarna hijau panjang yang bergerak secara perlahan. Untuk awannya sendiri berwarna abu-abu dengan sedikit campuran warna merah muda yang kadang juga berubah jadi berwarna hijau saat dilewati efek aurora seperti ini. Untuk tampilan langit saat di malam hari gue suka banget sih karena ini emang kelihatan bagus banget ya geisha. Lalu untuk efek gerakan daun dan rumput pada shader ini beda dari newbie shader yang biasanya efek gerakannya itu lambat dan pelan. Tapi pada newbie plus shader ini efek gerakannya lumayan cepat yang mungkin akan terasa lag kalau kalian pakai pada hp kentang tetapi hampir pada semua jenis daun dan rumput itu sudah ada efek goyangannya jadi udah lumayan lengkap ya cuy. Kemudian saat sedang hujan efek goyangan dari daun dan rumputnya jadi semakin cepat dan lebih genceng dibandingkan yang sebelumnya. Lalu pada tanah atau bloknya terdapat efek becek atau basah seperti ini. Lalu juga muncul efek kabut yang akan membatasi jarak pandang kalian dan untuk awannya jadi berwarna abu-abu gelap dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih padat ya cuy. Lalu untuk efek glowing or tentu juga sudah ada yang untuk tampilannya seperti yang bisa kalian lihat ini. Dan udah segitu aja reviewnya buat yang masih penasaran kalian bisa cobain sendiri sadarnya.